Pembunuhan berantai Wowon CS memakan 9 korban Ada korban lain dibidik, lubang kosong jadi bukti Korban pembunuhan berantai Wowon CS hingga kini tercatat sudah 9 korban jiwa Namun kemungkinan jumlah korban yang dibidik diprediksi bakal bertambah Hal itu terbukti dengan adanya lubang kosong di dalam rumah Wowon CS yang terindikasi ada korban lain yang bakal dibidik Seperti diketahui, polisi menemukan sebuah lubang kosong di dalam rumah pembunuh berantai Wowon Erawan alias Aki di Cianjur, Jawa Barat Lubang tersebut berukuran 90 x 60 cm dan berkedalaman 2 meter Lubang itu tepatnya berada pada sebuah ruangan di rumah milik Wowon di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Rumah itu pula lah yang menjadi lokasi dari tewasnya tiga anggota keluarga yang diracun Wowon CS Penemuan lubang tersebut membuat warga penasaran Sekaligus berspekulasi akan dipergunakan untuk apa Puncul dugaan lubang tersebut telah disiapkan untuk mengubur calon korban berikutnya Sementara itu, Direktur Risers Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan Lubang kosong juga terdapat di rumah kontrakan Wowon di Bantar Gebang, Kota Bekasi Diketahui pembunuhan berantai di Cianjur ini terbongkar setelah polisi mengembangkan kasus satu keluarga tewas di Bekasi Dalam penggalian yang berlangsung pada Kamis 19 Januari 2023, polisi menemukan empat korban Kempat jasad korban sudah menjadi kerangka Para korban tersebut ditemukan di kediaman tersangka pembunuhan berantai Wowon dan Solihin alias Dula Ketua RT 1 RW 2 scenario menuturkan rumah Wowon dan Solihin berjarak sekitar 100 meter Di area rumah Solihin ditemukan dua jenazah korban Lubang kubur korban berada di samping tembok bangunan Kalau yang di rumah ini ada dua mayat di satu lubang Kata pak polisi itu istri sama menantunya Wowon Ungkapnya Sementara itu di pekarahan rumah Wowon ditemukan kerangka bocah berusia dua tahun Korban keempat ditemukan di dalam sebuah rumah Yang itu kemudian dicort dan dikeramik Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menjelaskan kerangka anak kecil tersebut diduga berinisial B Ada pun jasad yang dikubur dalam satu lubang diduga bernama Noneng dan Wiwit Lalu korban di lubang ketiga diduga bernama Farida Untuk memastikan identitas korban polisi akan melakukan serangkaian proses antara lain identifikasi primer dan tes DNA Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan tidak hanya berdasarkan pengakuan tersangka Tutur Fadil di Jakarta Kasus pembunuhan berantai di Bekasi diduga bermula dari Siti yang tak lain merupakan tenaga kerja wanita atau TKW Dari informasi yang diterima Tribunews.com Ia mendesak pembuktian janji pelaku utama pembunuhan Wawon yang mengatakan bisa menggandakan uang Pasalnya Siti telah memberi banyak uang kepada Wawon Karena terus didesak Wawon akhirnya memiliki ide mencari jalan licik untuk menghabisi nyawa Siti Siti pun diminta Wawon untuk mengambil uangnya yang telah digandakan ke Mataram NTB Namun bukan uang yang Siti dapat, nasib naas menimpanya Di tengah laut saat melakukan penyebrangan dari Surabaya Siti didorong dari kapal oleh Noneng, mertua Wawon hingga terjun ke laut Ia pun dikabarkan telah tewas dan menjadi korban pertama Wawon Dari penyelidikan polisi, tak hanya Siti Seorang TKW yang disinyalir adalah korban selanjutnya bernama Farida ditemukan kerangkanya di Cianjur Karena takutnya